Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali. Dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk enam sohabat yang dipuji Nabi min ahlil Qur'an. Yang dipuji Nabi min ahlil Qur'an. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat rindu Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga karena kenangan di rumah ini, maknanya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu dimana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk meneraka karena keangkuan kamu di dunia ini. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita, apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahal lu sujudika, mahal lu rukuika, mahal lu kemah. Dia ngarah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran. Kebesaran li'la'i kalimatillah. Maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan. Itu yang benar-benar tentunya. Makanya Imam Shafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal. Al-Mutasawuf itu basisnya itu karena pemales. Karena tadi misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin medjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat. Karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam. Karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia. Karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, Niskabek, Kersani Penggiran, Sidi Sidi Kersani Penggiran. Terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah. Itu yang dunia. Karena motivasi kamu adalah al-kassal apa mah? Males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah faham. Makanya orang sufi harus ngaji fekeh. Bendek nirroh di lingno wong alim wong fekeh nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya nabi adalah haram. Menikmati keasihkan ilmi penggiran Dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau tidak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu tidak ada orang sufi yang tidak ngaji fekeh. Sekarang kebalikan. Malah orang sufi itu darah ini fekeh tidak ada orang sufi. Itu bahaya. Faham seperti itu, itu bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalahan. Jadi yang di rumah, kalau sufi itu tidak ada orang sufi. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan mengkritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia. Kemudian happy-happy asik penggiran Dewian dan membiarkan umatnya nabi ini berserahkan kemana-mana. Tidak terlibat sama sekali. Tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa agama ini orang mengharap sama ammar maruf, tidak mengharap sama mengharap. Tapi bahasa ammar maruf yang mengharap ini kan sudah digerakan. Gerakan ekstrim. Karena ini rata bahasa namar tidak peduli. Tidak mulai. Kalau bahasa ini berbicara. Faham ini penting kalau terang. Jadi kalau bahasa ini malah ini. Yang dimaksud dunia ketika dikritik pengiraan, itu dunia yang sangka kata dani, sesuatu yang murahan, yang enteng, sang nafsu. Itu menyebabkan dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu menyebabkan dunia. Ini masru'atul akhirah. Maka dunia itu dua status. Sisi masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Buzali itu, saya tidak berantik duit, sepenat-penat, terus merasa tidak punya kenikmatan. Datang saja keguburan dan yakinlah semua yang sedang mati. Keinginannya hanya satu. Ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, itu cita-citanya yang satu. Semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat. Ya Allah, Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anus huruf malah ke Penang. Mati. Sangking kagian kasus. Kagian apa? Kagian kasus. Makanya disini serinya para rasul, para nabi itu sering mengatakan Allahumma tawil umrona. Sehingga banyak orang sholah mendoa supaya panjang umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna Masyiru Atul Akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang tunggu, Ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi anda untuk Masyiru Atul Akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat toban. Karena akhirat itu tidak ada apa-apa dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia. Mereferensi dunia. Ini penting kulatur. Kadang-kadang mengatakan sufi seperti itu, tidak bisa ngaji. Dia menganggap dunia sampai akhirat itu penting akhirat. Tapi cara maknaninya salah. Saya mengatakan akhirat untuk keluarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia. Karena akhirat itu mau efek. Efek dunia ini yang pokok. Kenapa dunia ini yang pokok? Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan begini. Akhirat. Maksudnya walal akhiratul khairullah kaminalullah gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat. Itu khairullah kaminal. Allah itu lebih baik ketimbang dunia orang kok. Saya mengatakan dunia itu tidak seperti melek. Ini akhirat. Apa itu orang-orang orang. Ini dunia melek ini akhirat lebih parah. Seperti melihatnya seperti ini. Tapi kan tidak bisa ngopi. Tidak bisa makan tengkleng. Jadi ini akhirat tidak bisa. Dunia-dunia malaikat. Saya mengatakan dunia yang berakhir. Saya hanya berakhir. Aku melihatnya, Lohi Lohi Lohi. Tak jamin. Lohi itu kan ketawa. Apa? Keliru ngomongan, Aku yang berakhir Lohi Lohi sementing di akhirat itu tidak bisa. Aku menyebati Lohi Lohi itu serapati ridho dari pengiran. Berarti jika bisa mengopi rasukur, jika bisa makan rasukur, Jadi itu menyebati Lohi Lohi. Berarti rapati ridho dari pengiran. Itu malah dibelis-belisnya sebenarnya. Pemenangnya pengurus akhiratnya aku, Tidak. Cuma aku mau pengurus banyak orang. Tapi tidak ada rencana. Daftar jadi Panitian apa? Akhirat. Tapi rata syafaat itu ambihar. Ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi masyur makalah. Beliau tentang Fekih dan tasawuf itu. Tidak bisa kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus. Nah teman-teman. Fakihan wa sufiyan Fakun lay sawa khidah Fa inni wa haqquwohi iya ka ansuhu. Kata beliau mensifati orang Fekih. Fahadha qasin lam yaitu kolpuhu dukoh. Wahadha jahulun kefadul jahli yasluhu. Itu masyur. Di dunia ini identitas di dunia kita. Dunia ulama itu hanya dua. Kalau tidak sufi ya Fekih. Kamu jangan jadi salah satu. Fekih adalah orang yang qasin. Itu kolpuhu qasin. Hatinya itu keras. Hatinya atas. Namanya itu kolpuhu qasin. Tidak ditakwa belas. Orang Fekih itu hati takwa belas. Tidak ditakwa belas. Tidak ditakwa belas. Tapi orang sufi itu Wahadha jahulun malah geblek belas. Malah parah meneng. Yang itu atas hatinya yang itu geblek. Jadi Imam Shafi'i itu. Kalau tidak protesnya berarti Imam Shafi'i juga protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang Fekih. Kalau bapak nyontohkan itu gini. Orang Fekih itu punya aturan. Misalnya kalau rukok tidak begini tidak sah. Sujud kalau tidak begini tidak sah. Sholat kalau tidak begini tidak sah. Oke aturan itu baik. Tapi punya keangkuan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya ini perdalaman gunung Kidul. Wakulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya misalnya nobatkan. Enak yang berpikir sama ada nobatnya. Tapi tahu-tahu bilang. Ini sholatnya tidak sah. Rukoknya tidak sah. Fatihahnya tidak sah. Dari yang sufi. Wah semuanya. Nobatnya orang-orang di sholat. Orang disana. Si sufi ya goblok bisa. Ketika mengawal si adjudannya tadi sholat. Tidak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa. Sholat ala kali Joko. Ya ada Fatihah yang menang. Si sufi sudah tidak. Jadi ini. Si sufi atas hatinya. Orang gelombina tapi mau nirasa. Si sufi goblok. Orang tahu nerusnya pembinaan. Akhirnya ya mandek. Ini satu kesalahan. Dan diwaris. Ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Shafi itu. Si sufi goblok. Si sufi atas tadi. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman. Karena kamu tidak sufi ya tidak faqih. Makanya tidak masuk. Tidak masuk yang dikritik Imam Shafi. Kamu sufi ya tidak. Faqih ya tidak. Makanya kalau Imam Shafi kritik itu. Tapi Alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Yang tidak sufi. Tidak faqih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri. Itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji faqih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji faqih. Kayak tadi misalnya. Kecuali dia mau ngaji faqih. Kecuali dia mau ngaji faqih. Ustisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiail. Punya teman sufi banyak. Kecuali dia mau ngaji faqih. Tidak ada yang rusak. Sementing saat ini. Tidak ada istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pengheran. Di supra pengheran. Ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kamu bisa di supra pengheran. Ketika kamu sugera zakat. Memangnya kamu bisa di supra pengheran. Sekiranya orang nyapu mejit ke Jumatan. Baru saya rokok itu usap-usap. Pajuk mejit baru mulai. Enak ya. Ada kerancoplah istighfar. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu. Kemudian dimaafkan Allah. Tidak bisa. Kamu harus terlipat dalam proses sholat. Sekiranya orang tidak berkran. Misalnya orang itu menghubungi mejit. Senyapu-nyapu. Seorang juga menghubungi duit. Seorang hal itu menghubungi mulang. Kok enak? Tidak membawa ke perusahaan. Terus sampai ke perusahaan. Menangis itu sampai ke perusahaan yang merokok. Tidak berbentuk. Tidak bisa. Sufi seperti itu. Tidak bisa. Itu kriminal. Malah Imam Shafi dalam satu makalah. Kue sok tasawob. Awan seronok. Sangking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang Sufi. Kitab-kitab Risalah Khusairah muji orang Sufi. Itu Sufi-Sufi yang belajar fakir. Sufi-Sufi yang masih mau belajar fakir. Kok enak? Terima kasih. 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 Terima kasih.